Halo, selamat pagi teman SK Orchid semoga semua sehat ya pagi ini saya mau sharing mengenai cara atau bagaimana saya merawat atau menanam anggar-anggar saya di tempat saya ya nah, jadi di tempat saya semuanya memanfaatkan limbah ya ini yang ada di depan teman-teman adalah bekas spring pad ya besi bekas spring pad ukuran 200-200 nah, saya manfaatkan selain itu saya juga ada kayu botol dan hanger bekas baju untuk cantor-tantor jadi dalam merawat anggrek benar-benar saya memanfaatkan limbah yang ada di tempat saya sehingga saya tidak ikut menalah sampah seperti ini teman SK Orchid dan anggrek-anggrek saya juga sehat, tumbuh karena sirkulasi udara juga bagus seperti ini nah, ini dendrobium alfin saya juga spike 3 teman SK Orchid pun bisa memanfaatkan limbah atau apapun yang ada di tempat teman-teman semua nih, disini tanpa paranet sehingga saya harus rajin disek fungih akarizida ya teman SK Orchid seperti ini nah, ini langsung ya langsung langit ya teman SK Orchid demikian sharing saya semoga bermanfaat teman-teman bisa merawat atau menanam anggrek dengan apa yang ada di teman-teman semua yang dimiliki di rumah atau di kebun masing-masing ya, jadi tidak perlu mahal-mahal awal kita merawat dengan yang ada dulu semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like subscribe komen yang positif dan membangun bye-bye salam